Selasa malam, seorang pasien positif COVID-19 di kota Jambi yang sudah pulang ke rumahnya terpaksa dijemput kembali oleh petugas medis. Pasien berusia 55 tahun ini adalah pasien positif COVID-19 pertama di provinsi Jambi. Ia sudah dua kali melakukan uji laboratorium dan saat ini masih menunggu hasil uji swab yang ketiga dari Litbangkes RI. Pasien diizinkan pula setelah menyepakati perjanjian dengan pihak rumah sakit bahwa ia akan melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Ia pun pulang bersama keluarganya pada selasa siap. Namun kebijakan pihak rumah sakit tersebut menuai kritik banyak pihak termasuk dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Karena mendapat protes pihak rumah sakit umum Raden Matahir Jambi, kembali menjemput pasien di rumahnya untuk menjalani isolasi. Kami lihat sudah ada kesalahan prosedur di sini, maka kami minta agar pasien tersebut diamankan kembali. Karena kami tidak ingin terjadi sesuatu, karena warga juga sudah menyatakan tidak ingin bahwa pasien ada di sini. Usai dibawa ke rumah sakit pihak Pemkot Jambi dan Sat Brimopolda Jambi langsung menyemprotkan disinfektan ke seluruh bagian rumah dan kawasan sekitar tempat tinggal pasien. Nugroho Kusumawan, Jambi Terima kasih telah menonton!